Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan jaringan komputer jadi pada era digital sekarang jadi jaringan komputer itu sangat dibutuhkan jadi banyak yang baru digunakan jaringan komputer nah, karena itu kita harus tahu apa sih jaringan komputer itu nah, disini menurut Savannah jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer nah, dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya nah, kemudian menurut Wikipedia jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data tapi sekarang ini jaringan komputer tidak hanya dibentuk oleh komputer saja jadi banyak device yang dapat terhubung dengan komputer untuk saling berkomunikasi maupun bertukar data nah, jadi jaringan saat ini sudah berkembang dengan begitu cepat jadi hampir semua aspek dalam kehidupan membutuhkan jaringan komputer baik internet yaitu jaringan skala global maupun internet jaringan secara lokal nah, jadi setiap individu atau perusahaan menggunakan hampir setiap hari baik untuk keperluan bisnis transaksi maupun sekadar untuk hiburan nah, disini selanjutnya kita membahas jenis-jenis jaringan nah, jadi berdasarkan cakupannya berdasarkan topologinya nah, disini jaringan topologi jaringan itu dibagi menjadi 4 ada jaringan topologi ring topologi bass dan topologi star kemudian yang keempat topologi tree nah, untuk topologi ring disini metode teken ring jadi sering disebut ring saja adalah secara ada cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran jadi apabila kita mau membuat jaringan ya berarti kita harus memperhatikan topologinya kita menggunakan yang mana jadi topologi itu desainnya ya arsitekturnya jaringan menggunakan apa misalkan topologi ring ya gitu jadi bentuknya melingkar jadi bisa dilihat seperti gambar nah, biasanya tidak dibuat secara fisik melainkan dengan sebuah konsentrator dan terlihat seperti topologi star jadi setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama jaringan akan disebut sebagai loop gitu ya loop data dikirim setiap simpul dan setiap informasi yang diterima diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan nah, keuntungan menggunakan topologi ring itu data akan sampai ke tujuan secara cepat karena data akan dicek pada setiap node yang dilewatinya dan mengurangi terjadinya kolision sehingga memikinkan perangkat pergerakan data yang cepat dan kolision detect yang lebih sederhana nah, tapi kerugiannya jika sebuah kabel satu saja terputus maka seluruh koneksi pada jaringan lokal akan terputus gitu untuk topologi ring ya nah, kemudian yang selanjutnya ada lagi topologi bus nah, topologi bus jadi bisa dilihat bentuknya jadi seperti seperti bus seperti base nah, topologi bus ini diimplementasikan dengan menggunakan media fisik berupa kabel koaksial topologi ini umumnya digunakan untuk jaringan komputer yang terhubung secara sederhana sehingga komputer-komputer yang tergelat di dalamnya bisa berkomunikasi satu sama lainnya keuntungan menggunakan topologi bus untuk jaringan lokal yaitu cocok untuk penggunaan terhadap jaringan sederhana karena tidak memerlukan banyak kabel dan sistem cabling yang mudah namun kelemahannya yaitu penggunaan konektor bensi dan terminal yang cukup mahal nah, di samping itu apabila kabel putus maka seluruh jaringan akan terputus juga gitu nah, kemudian topologi star nah, kalau topologi star jadi kontrol terpusat nah, jadi semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server nah, dinamakan stasiun sekunder atau klien server setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menggunakan perintah dari server nah, jadi dari gambar yang kita lihat kelebihan dari topologi star ini yaitu data yang dikirim dapat sampai ketujuan tanpa melalui node yang lain kecuali hub yang menghubungkan antar host sehingga data cepat terkirim selain itu apabila salah satu kabel putus maka koneksi host lain tidak akan terganggu jadi kekurangannya terdapat tambahan perangkat yaitu hub atau switch yang menghubungkan antar host hal ini mengakibatkan banyaknya kabel dan konektor yang harus dipakai karena setiap host harus berkoneksi ke hub atau switch nah, kemudian topologi 3 nah, pada dasarnya topologi 3 atau bisa disebut dengan hybrid merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus switch atau hub atau hub sangat berpelan dalam pembentukan topologi ini karena topologi ini dapat dibangun dengan menggunakan beberapa hub yang saling terhubung satu sama lain untuk membuat bus dalam pengembangannya teknologi jaringan terkini bus banyak dibuat dengan menggunakan media fiber optik sedangkan switch dan hub digunakan untuk membentuk topologi star yang menghubungkan antara font-end atau komputer client dengan topologi bus dan kontrol pusat atau server keuntungan menggunakan topologi ini yaitu topologi dapat jauh dikembangkan dan dapat menampung banyak sekali komputer dan perangkat lainnya secara efektif dan efisien nah namun kelemahannya hanya terletak dari masalah biaya karena semakin banyak perangkat yang dipasang maka biaya akan bertambah besar nah kemudian berdasarkan area nah disini ada LAN kalau LAN ini adalah sebuah jaringan yang tunggal yang meliputi satu daerah geografis tertentu dan menyediakan layanan serta aplikasi hanya untuk orang-orang dalam suatu struktur organisasi misalkan di perkantoran di kampus gitu bila jarak yang harus dijangkau kurang dari seribu meter untuk komunikasi dalam jaringan maka bisa digunakan LAN yang berbentuk LAN nah kemudian ada MAN metropolitan area network nah jaringan MAN pada dasarnya merupakan jenis LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan umum nah jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota antar pabrik antar instansi dan kantor pusat yang berada di dalam jangkauannya nah kemudian ada wide area network atau biasa sebut dengan WAN nah ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar dari MAN nah sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan yang lokal yang lainnya sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna di komputer yang lokasinya di tempat lain gitu yang kalau WAN itu ibaratnya jaringannya udah bisa cakupannya seluruh dunia gitu gitu lebih luas antarbenua antarnegara jadi jaringan WAN itu bisa disebut dengan jaringan internet gitu nah kemudian berdasarkan fungsinya gitu ya berdasarkan fungsinya nah disini ada client server kemudian ada fear to fear gitu ya nah kalau client server nah jadi itu jaringan komputer yang di dikasihkan khusus sebagai server gitu ya kalau client server jadi dedicate nya server jadi sebuah server layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer gitu memberikan layanan ke satu komputer atau kalau lebih gitu contohnya adalah sebuah domain seperti misalkan www.raharja.ac.id jadi yang dilayani oleh banyak komputer atau web server atau bisa juga banyak service layanan diberikan oleh satu komputer contohnya adalah server yang multi service yaitu mail server web server file server database server dan lain sebagainya kemudian ada peer-to-peer nah kalau peer-to-peer itu yaitu jaringan yang komputer dimana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan jadi kalau peer-to-peer itu dua dedicate bisa jadi berfungsi sebagai client server atau bisa jadi bisa jadi bisa jadi klien bisa jadi server jadi bisa jadi dua dedicate nah contohnya dalam file sharing antar komputer di jaringan windows jadi misalkan ada lima komputer kita beri nama A, B, C dan E yang diberi hak akses ada file yang dimiliki pada suatu saat A mengakses file share dari B bernama data dan juga memberikan akses file network kepada C saat A mengakses file B maka A berfungsi sebagai client dan saat A memberi akses file kepada C maka berfungsi sebagai server jadi kedua fungsi ini dilakukan oleh A secara bersamaan maka jaringan ini dinamakan dengan peer to peer nah kemudian berdasarkan transmisi data berdasarkan transmisi data jadi disini bisa menggunakan jaringan kabel gitu ya jaringan kabel nah disini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya jadi untuk menghubungkan diperlukan hubungan kabel komputer diperlukan hubungan berupa kabel nah kabel ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan nah jadi kalau berdasarkan jaringan kabel berarti menggunakan kabel jaringan kabel jaringan banyak nanti akan ada pembahasan lagi kabel jaringan itu ada koaksial ada UTV fiber nah kemudian ada jaringan nir kabel atau tanpa kabel nah ini merupakan jaringan dengan medium beberapa gelombang elektronik magnet nah pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer nah karena gelombang elektromagnetik yang akan mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan jadi dia tidak menggunakan kabel jadi menggunakan sinyal gitu nah jadi wireless itu gitu ya atau wifi atau jaringan nirkabel suatu jaringan tanpa kabel dimana media termisinya menggunakan frekuensi radio RF dan infrared IR nah untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area di sekitarnya area jangkauannya dapat berjarak dari ruangan kelas ke seluruh kampus atau dari kantor ke kantor yang lainnya dan berlainan gedung jadi peranti umumnya digunakan untuk jaringan wireless termasuk dalam dalamnya adalah visi laptop video telepon sosial dan lain sebagainya itu nah sampai disini pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa dipahami sekian assalamualaikum terima kasih Terima kasih.